Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada Bapak-Ibu yang telah hadir dalam Zoom meeting terkait dengan masalah sirup. Perkenalkan nama saya Yudi Santosa, masalah saya sama dengan Pak Mukles, yaitu dari bagian pengadaan barang jasa juga. Ceritanya ini saya, staffnya Pak Mukles. Berkaitan dengan masalah sirup tentunya bagi teman-teman yang berkecimpung dalam pengadaan barang jasa tentunya tidak asing. Saya yakin juga dengan banyaknya teman-teman dari Inspektorat, itu pasti akan bersinggungan. Karena ketika melakukan audit, salah satu yang diaudit adalah terkait dengan masalah pengadaan barang jasa. Baik, pada sesuatu yang kali ini izinkan saya. Mohon izin Pak Mukles, ini adalah guru saya juga untuk menyampaikan terkait dengan masalah sirup ini. Tadi sudah disampaikan, kira-kira waktunya adalah 10 menit, jadi kayaknya lebih dipercepat. Bahwa, ini adalah perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Di dalam pelaksanaan rencana umum pengadaan barang jasa pemerintah, itu adalah merupakan bagian dari perencanaan pengadaan barang jasa. Jadi sebelum kita melangkah ke sana, bahwa dalam pengadaan barang jasa pemerintah, itu dibagi dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah secara garis besar ada perencanaan, kemudian ada yang namanya persiapan, kemudian ada pelaksanaan, baik pelaksanaan dari kontraknya, maupun nanti yang terakhir adalah pada serah terima. Nah, bahasan kita hari ini adalah terkait dengan rencanaan umum pengadaan, itu adalah di dalam tahapan perencanaan. Yang mana juga sudah ada terkait peraturannya, yaitu peraturan lembaga nomor 7 tahun 2018 tentang pertemuan perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Siapa saja yang terkait dengan perencanaan di dalam proses pengadaan barang jasa, yang pertama adalah pengguna anggaran maupun puasa pengguna anggaran, di mana salah satu tugasnya adalah menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP, serta untuk konsolidasi pengadaan. Kemudian siapa pihak selanjutnya adalah pejabat pembuat komitmen. Dalam hal apa, yaitu menyusun perencanaan pengadaan sesuai kebutuhan pementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan, dan dalam pelaksananya dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa. Oleh karena itu, alangkah baiknya pejabat pembuat komitmen ini dalam menetapkan pejabatnya itu tidak dibatasi oleh tahun anggaran dalam surat keputusan penetapannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kegiatan perencanaan itu mulai dari apa saja? Yaitu mulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian penetapan barang jasa, kemudian caranya seperti apa, jadwalnya kapan, dan berapa anggaran yang digunakan. Untuk pemerintah daerah, itu tentunya perencanaan pengadaan ini menjadi masukan dalam penyusutan RKA perangkat daerah. Ini perangkat daerah dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah, yaitu setelah nota kesepakatan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau WAPBAS. Ini adalah siklus dari proses perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Bisa kita lihat di sini, mulai dari identifikasi, kemudian sampai RKA, kemudian muncul nanti rancangan kebijakan umum APBD, sampai nanti ditepakannya DPA. Di dalam perencanaan pengadaan tentunya sudah harus ditentukan. Proses pengadaan barang jasa kita itu secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu apakah pengadaan barang jasanya melalui suak lola ataupun melalui penyedia. Nah, bagaimana kriteria suak lola? Salah satunya adalah barang jasa yang dilihat dari segi nilai lokasi atau sifatnya tidak diminirati oleh penyedia. Misalnya seperti pemeliharaan gedung dan lain sebagainya, itu masuk dalam kriteria suak lola. Kemudian penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan kursus penantaran seminar loka karya ataupun penyelungan. Jadi secara prinsip, apabila barang jasa tersebut belum terlalu diminati oleh penyedia, dapat dilakukan dengan suak lola. Atau mungkin bagi barang yang memerlukan partisipasi dari masyarakat. Kemudian ada beberapa tipe suak lola, yaitu tipe satu, tipe dua, dan tipe tiga, serta tipe empat, tipe satu dilakukan oleh yang menjadi pengguna anggaran tersebut, dilakukan sendiri. Kemudian tipe dua oleh KLPD yang lain. Kemudian tipe tiga adalah oleh organisasi kemasyarakatan, dan yang terakhir oleh kelompok masyarakat. Berkaitan dengan RUB, pasti kaitannya adalah dengan pemaketan. Nah, di dalam RUB ada beberapa ketentuan, yaitu satu, dilarang menyatukan paket yang sifat pekerjaan dan tingkat efisiensi seharusnya dilakukan di beberapa lokasi daerah masing-masing. Ini misalnya di kabupaten yang luas, mungkin jaraknya jauh, sehingga paket tersebut tidak langsung disatukan di satu di kabupaten A misalnya. Mungkin bisa dibagi menjadi untuk kecamatan A, kecamatan B, kecamatan D, sehingga akan lebih efektif. Kemudian dilarang menyatukan paket yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisah untuk mendapatkan penyedia yang sesuai. Jadi misalnya pekerjaan yang seharusnya dipisah, tentunya juga harus dipisahkan. Kemudian dilarang menyatukan paket yang nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil. Kemudian dilarang memutusah paket untuk menghindari tender. Nah ini bagaimana pak? Kalau pengadaannya untuk pengadaan langsung, kita pecah-pecah. Ini yang akan lebih menarik lagi. Seharusnya yang dilarang adalah untuk pemecahan paket untuk menghindari tender. Bagaimana kalau pengadaan langsungnya dipecah-pecah. Ini sebenarnya apabila lebih efektif dan efisien dilakukan pemecahan paket, tentunya untuk paket yang pengadaan langsung bisa dilakukan pemecahan. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil. Ini konsolidasi, bisa antar KPA atau antar PPK, bisa paket antar PPK, kemudian PPK dipaket di area kerjanya masing-masing juga bisa dilakukan. Konsolidasi dapat dilakukan sebelum dan sesudah pengumuman RUP. Secara garis besar, angkara pengadaan biaya untuk pengadaan berang jasa, itu ada biaya barang jasanya, mulai dari harga barang, biaya pengiriman, suku cadang, biaya personil, biaya material, peralatan, pemasangan, maupun biaya sewa. Kemudian untuk biaya pendukung, misalnya biaya pelatihan, instalasi, biaya administrasi, dan lain sebagainya, mungkin juga biaya uji coba, ini termasuk dalam biaya pendukung. Setelah semua tadi dipaketkan, kemudian sudah kapan jadwalnya, maka dilakukanlah penetapan dan pengumuman RUP. Lewat apa? Yaitu lewat SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Bagi perangkat daerah, pengumuman RUP dilakukan setelah rancangan perda tentang APBD disetujui oleh Pemda dan DPRD. Mungkin ini ketika RKA-nya sudah ada persetujuan besaran anggarannya, bisa nanti langsung diumumkan. Dengan harapan, ketika nanti pas tahun berjalan, sudah ditetapkan APBD-nya, bisa segera dilakukan proses pengadaan barang jasanya. Kemudian RUP yang sudah diumumkan tadi, apabila terdapat perubahan, baik revisi paket maupun perubahan revisi DPA, itu bisa dilakukan pengumuman kembali. Mengapa RUP ini perlu ditetapkan diumumkan? Yang pertama yaitu bagi kita, perangkat daerah, ini sebagai indikator kapan dimulai dan selesainya proses BPJ. Sehingga kita bisa memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan BPJ tersebut. Sebagai contoh misalnya adalah untuk pelaksanaan pembangunan, misalnya dasar konstruksi, tentunya waktu yang diperlukan akan memerlukan cukup waktu yang banyak. Karena apa? Apabila harus melakukan perencanaan, kemudian pembangunan fisik, sekaligus pengawasan, tentunya waktu yang diperlukan akan juga lebih banyak lagi, sehingga diharuskan dimulai pada awal tahun anggaran. Kemudian, apa gunanya bagi penyedia? Berguna sekali yaitu sebagai sumber informasi, prospek yang mungkin akan bisa diikuti oleh para penyedia tersebut. Peluang apa saja yang akan saya ikuti dalam proses pengaksanaan pengadaan. Kemudian juga dapat digunakan sebagai unsur pengendalian dalam proses pengadaan barang jasa. Untuk aplikasi sirup sendiri, sekarang sudah ada versi yang 2.3, yang mana di dalam aplikasi ini sudah ada yang namanya user baru untuk PPK. Di dalam aplikasi ini, PPK berperan dalam hal untuk menentukan kira-kira paket ini sesuainya pengerjaannya seperti apa. Jadi identifikasi pemaketan itu, itu nantinya akan bisa ditentukan oleh PPK sendiri. Ini nanti membuka ruang untuk kita diskusikan. Kemudian manajemen pengguna aplikasi sirup. Untuk admin BPE pemuda, ada kelola APOID, kelola PA perangkat daerah, upload data integrasi, tarik data integrasi, kemudian upload file RKA. Kemudian bisa melakukan pencetakan. Ini untuk manajemen pengguna aplikasi sirupnya. Ada verifikasi akun PPK, kelola program dan kegiatan. Kemudian yang paling pentingnya adalah tiga di atas. Verifikasi akun PPK, kelola program dan kegiatan, serta pendelegasian kegiatan kepada PPK. Dalam hal pendelegasian ini tentunya jangan sampai salah dengan PPK yang sudah ditetapkan. Misalnya seharusnya program A, kegiatan A ditetapkan kepada PPK A, ternyata dialihkan ke PPK B. Nah ini bisa dilakukan di dalam delegasi dari PA perangkat daerah ini. Kemudian untuk PPK, ini adalah terkait dengan identifikasi pemaketan, kemudian paket penyedia, swakola maupun penyedia dalam swakola. Tugas yang utama adalah dalam finalisasi draft paket. Namun pada kenyataannya banyak yang menyampaikan agar pemaketan ini diserahkan kepada admin RUB-nya. Sehingga banyak sekali terkadang kita lihat di dalam RUB kita terjadi ketidaksesuaian. Karena admin RUB-nya ternyata belum memahami secara menyeluruh terkait dengan proses pengajaran barang jasa. Ini yang harus kita ajamati bersama. Kemudian untuk admin bisa identifikasi, membuat paket, tentunya sepanjang dia diberi delegasi tadi oleh admin yang diatasnya, yaitu PPK maupun KPA. Ini adalah tata cara penetapan paket. KPA akan upload RKA atau membuat program sampai komponen secara manual. Kemudian KPA mendelegasian perkegiatan kepada PPK. KPA mengumumkan final draft RUB dari PPK. KPA dapat menurutisi dan mengumumkan kembali RUB. Sehingga RUB ini meskipun sudah diumumkan, itu bisa dilakukan provisi. Untuk PPK, PPK hanya bisa melakukan finalisasi draft untuk kegiatan yang sudah didelegasikan kepada dirinya. Apabila di luar itu, dia tidak bisa melakukan proses finalisasi dari draft RUB tadi. Kemudian, PPK juga dapat melengkapi draft, juga bisa melakukan pendelegasiannya dibantu oleh admin RUB. Ini adalah tata caranya. Saya rasa secara garis besar ada admin RUB, ada PPK, dan PA. Admin RUB melakukan identifikasi hasil upload RKA jika telah didelegasikan kepada admin RUB. Tanpa didelegasikan, maka admin RUB akan kesulitan untuk melakukan. Terus bagaimana dengan adanya kebutuhan data integrasi? Pada beberapa pemerintah daerah, itu telah melakukan integrasi, yaitu salah satunya adalah dengan memperoleh data RKA, kemudian melalui besties mungkin atau langsung, dimasukkan ke dalam aplikasi sirup tadi. Di dalam aplikasi sirup tadi, akan sangat memudahkan baik dari sisi PA, KPA maupun PPK, ketika data rancangan kegiatan anggaran, rencana kegiatan anggaran, kinerja anggaran itu bisa langsung dipilih melalui sirup. Apabila sudah ada database yang dimasukkan dari aplikasi keuangan kementerian ataupun lembaga dan daerah. Misalnya, contohnya adalah mungkin pakai yang SIMDA, Sistem Informasi Masjuban Daerah. Nah, yang terbaru ini adalah dari sirup versi 2.3, ada login PPK, update data PPK, verifikasi PPK untuk KPA, delegasi program kegiatan ataupun output dan kegiatannya, formulir paket, finalisasi draft paket, maupun ada integrasi juga. Ini adalah contoh dari aplikasinya untuk PPK bisa memasuki atau masuk aplikasi sirup melalui LPSA. Jadi tidak langsung ke aplikasi sirup, tapi melalui aplikasi LPSA. Kemudian ini dipilih aplikasi prokurumen lainnya, kemudian baru masuk ke aplikasi sirup. Ini untuk update data PPK diisikan, mulai dari satuan kerjanya, kemudian berapa angkaran yang digunakan, satuannya apa, golongannya, golongan dari yang bersangkutan apa. Ini adalah verifikasi data PPK dari KPA atau PA daerah. ini untuk delegasi program kegiatan output komponen maupun subkomponen. Ini tentunya ketika KPA ataupun PA akan mendelegasikan kegiatan tersebut kepada PPK yang ditunjuk. Ini adalah memelayap fitur ini. Ini sama. Kemudian ini pendelagasian dari PPK KPA admin sirup juga bisa dilakukan. Ini untuk formulir paketnya. Jadi dalam formulir paket ini, itu sudah dijelaskan. Dari mana sumber dananya, asal dananya, kemudian jenis pengadaannya, rencana metode pemilihannya. Nah ini tentunya rencana metode pemilihan ini menjadi tugas PPK untuk menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Misalnya apakah itu nanti masuk ke pemilihan pengadaan langsung, ataukah nanti masuk suak lola, ataupun juga nanti bisa masuk tender, ataupun masuk kualifikasi tender cepat untuk metode pemilihan yang akan dilakukan pada paket tersebut. Kemudian bisa memilih tahun dan bulan, kira-kira barang jasa tersebut dimanfaatkan kapan. Tentunya sebelum dimanfaatkan, pasti ada proses pengadaan barang jasanya. Nah proses pengadaan barang jasanya inilah yang harus kita pertimbangkan. Kira-kira berapa lama proses ini. Tentunya proses yang pengadaan langsung dengan proses metode pemilihan tender, itu tentunya waktu yang diperlukan tentu akan berbeda. Kemudian peli tahun dan bulan akhir pelaksanaan pekerjaan. Sebagai contoh misalnya ini, kita ingin membangun gedung puskesmas. Kira-kira akan dimanfaatkan sekitar bulan Oktober. Nah, kita tarik ke belakang, ke depan. Kira-kira bangunan puskesmas ini harus selesai berapa lama? Taruhlah misalnya selesai dalam waktu 4 bulan. Berarti program pelaksanaan dari kegiatan ini adalah jangka waktu pelaksanaannya selama 4 bulan. Dari Oktober ditarik ke depan, berarti kurang lebih ada September, Agustus, Juli, kemudian Juni. Sehingga bulan Juni itu seharusnya sudah ada pemenang atau proses pengadaannya sudah berakhir. Proses pengadaannya berarti dilakukan pada bulan Mei. Kemudian pilih tahun untuk awal pelaksanaan pekerjaan. Ini tinggal mengisikan saja di dalam formulir paket. Ini adalah finalisasi pilih PPK. Kira-kira sudah tepatkah metode maupun jangka waktu ataupun proses pengadaan barang jasanya, proses pemilihannya sudah ditentukan di dalam paket tersebut. Ini apabila ada revisi juga dapat dilakukan terhadap paket yang akan dilakukan revisi. Ini tentunya kalau kita bahas secara detail waktunya akan lama, maka untuk proses input maupun revisi dan lain sebagainya, mungkin akan butuh waktu yang lain untuk membahasnya. Ini untuk umumkan paket. Yang umumkan paket adalah PA perangkat daerah atau KPA. Ini yang berdukas untuk mengumumkan paket yang sudah divinalisasi oleh PPK tersebut. ini adalah untuk klik umumkan. Setelah diumumkan, maka paket tersebut akan muncul di dalam aplikasi syrup. Nah, sekarang bagaimana dengan RUP untuk yang termasuk dana penggunaan biaya tak terduga dalam hal ini adalah BTT. Nah, di dalam APBD skemanya ada pendapatan belanja langsung, belanja tidak langsung. Untuk belanja langsung, yaitu terkait program kegiatan yang ada di SKPD terkait. Ini biasanya ada beberapa program dan kegiatan yang mana anggarannya sudah tersedia di sana. Kemudian untuk belanja tidak langsung, itu ada belanja tidak terduga, belanja bantuan keuangan, belanja IBAH, belanja bantuan sosial. Nah, terkait dengan belanja tidak terduga ini, tentunya bagaimana nanti apabila juga dilakukan proses pengadaan barang jasa di sana. Karena misalnya kita mau ada pengamanan jaring pengaman sosial, misalnya kita memberikan bantuan sembako, apakah juga harus di sirupkan? Seperti itu. Apakah juga harus ada sirup dimasukkan di mana? Ini tentunya akan menjadi diskusi kita pada kali ini, nanti mungkin bisa diberi saran dan masukan, mungkin baik dari Pak Mukles maupun dari Pak Mugi. Karena biasanya di belanja tak terduga ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Satu bahwa belanja tidak terduga ini biasanya tercantum atau terdapat pada PPKAD, perangkat pengelola keuangan daerah. Jadi akunnya satu di sana. Kemudian prosesnya penggunaan BTT tersebut itu adalah bagi yang membutuhkan itu akan menyusun namanya RKB, rencana kebutuhan belanja untuk misalnya penahanan darurat COVID. Apakah juga harus disirupkan? Ternyata ada beberapa kendala yang terjadi di sini. Yaitu ternyata di dalam sirup itu yang ditekankan adalah adanya program dan kegiatan yang harus didelegasikan. Sementara di dalam BTT ini kegiatan maupun programnya itu belum ditentukan. ini yang mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Saya rasa cukup demikian Pak Muklis mungkin untuk selanjutnya bisa kita diskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yudi Santoso. Pak Muji lanjut ke Mas Fidi. Mas Fidi untuk lanjut di session yang kedua. Silakan Mas Fidi. Baik, terima kasih Pak Muklis. Terima kasih Pak Muji. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan selamat siang Bapak-Ibu semua. Terus terang ini momen yang luar biasa sharing apalagi begitu Pak Muklis tadi menyampaikan ternyata banyak teman-teman inspektorat yang memang hadir di acara ini. Apalagi di teman-teman kami juga banyak dari inspektorat KKP. Yang saya khawatirkan begini nanti begitu saya memberikan informasi ini nanti ternyata apa yang teman-teman selama ini lakukan banyak menjadi ketahuan salahnya. Itu yang ini ini jadi inspektorat ini jadi pegangan-pegangan ini. Tapi hal yang bagus adalah kita dengan inspektorat dengan teman-teman yang telah sebagai mitra bagaimana kita mengawal proses pengadaan barang jasa itu mulai dari identifikasi sampai serah terima itu adalah sesuatu yang bagian yang memang istilahnya harus kita kawal. Teman-teman yang bekerja ini mulai dari PPK, KPA sampai ke POJAK, ke pejabat pengadaan itu sebenarnya bekerja itu masih ketar-ketir. Keter-ketir kenapa? Ini salah enggak ya? Ini salah enggak ya? Itu selalu begitu. Tapi begitu kita adanya mitra dengan inspektorat bahwa dari awal kita sudah bisa saling mensupport itu loh kamu itu udah belok kiri, belok kanan. Walaupun secara pengadaan memang teman-teman pengadaan alinya. Tapi secara auditor itu alih inspektorat yang paling paham kamu belok kanan, belok kiri. Nah ini yang menjadi tadi yang khawatiran saya tadi nanti tiba begitu saya sampaikan ini ternyata banyak sekali hal yang menjadi masalah nih di teman-teman pengadaan. Tapi hal setelah lagi bahwa hal yang bagus kita bina menjadi hal yang baik karena kita ingin menjadi pemerintahan yang baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fidi Janwardhani. Saya saya bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi selama ini saya memang jendrung di LBC di LBC KKP. Tapi memang apa namanya masih suka bergabung dengan teman-teman untuk banyak belajar ilmu. Baik, papanan saya kelihatan Pak? Ya, jelas. Jelas, baik. Di sini karena tadinya awalnya perencanaan pengadaan ternyata Pak Pak Muci semalam menyampaikan ternyata teman-teman banyak jadi inspektorat. Makanya semalam saya harus menambah ini beberapa item pekerjaan jadi materinya saya ubah jadi rencana umum pengadaan darurat, pengadaan langsung dan peranan dalam membuatkan sistem pengadaan secara elektronik. Harapannya di sini tadi kita bisa sharing. Pertama seperti yang disampaikan oleh Mas Yudhi tadi apa itu rencana pengadaan? Sebenarnya rencana umum pengadaan itu adalah daftar. Jadi sebenarnya daftar rencana. Jadi hanya isinya daftar sebenarnya. Daftar ini yang memang yang disusun oleh PPK dan KPA dalam proses perencanaan pengadaan. Daftar inilah yang nanti akan menjadi tolak ukur pertama kita di dalam melaksanakan monitoring pengadaan. Kenapa? Dari daftar ini ini mau ngapain? Tadi sudah disampaikan. Apakah daftar ini benar enggak? Sesuai tidak? Jangan-jangan di situ muncul kelihatan ada pemecahan paket, ada penggabungan paket, ada kesalahan metodologi dalam pemilihan metodologi. Ini sebenarnya sudah kelihatan di sini. Jadi dari sini akan kelihatan kemampuan PPK dan KPA di dalam menyusun daftar rencana umum pengadaan ini. Jadi ini nanti menjadi tolak ukur. Nah di dalam rencana umum pengadaan sebenarnya di materi ini saya buat ada empat yang memang saat ini saya pakai rucukannya adalah di Perpes 16 tahun 2018 Perlem 7 tahun 2018 Perlem 9 tahun 2018 karena nanti ada pengadaan langsung dan ada Perlem nomor 13 tahun 2008 terkait dengan penanganan darurat. Nah kalau kita lihat di Perpes 16 Perlem 7 itu selalu muncul di ayat 5 kalau masalah di pasal 22 yang di Perpes dan Perlem 7 pasal 28 bahwa pengumuman RUB kementerian atau lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran atau setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemda atau DPRD. Jadi ini jelas begitu sudah ditetapkan alokasi anggaran atau setelah rancangan peraturan perdanya sudah disetujui itu adalah sudah waktunya kita melakukan pengumuman rencana umum pengadaan. Jadi kita sudah nyusun itu sebelum nanti diumumkan. Nah kalau di posisi darurat ada tiga jadi gini kondisi normal itu ada tujuh tahapan yang seperti disampaikan oleh Pak Pak Yudi tadi ada tujuh satu adalah langkah pertama adalah penyusunan perencanaan pengadaan siapa yang melakukan penyusunan ini mulai dari PPK dan KPA ini harus sudah mulai sesuai dengan Perlem 7 tadi yang kedua adalah melakukan identifikasi kebutuhan pertanyaan kita selama ini adalah apakah para PPK dan KPA ini sudah melakukan identifikasi dengan benar jadi ini sudah melakukan identifikasi dengan benar belum sudah ada belum dokumen identifikasi kebutuhan jangan-jangan kita belum punya dokumen pengadaan dokumen identifikasi kebutuhan itu belum ada saya beberapa kali menjadi istilahnya bercerita itu ternyata rampir rata-rata belum punya dokumen identifikasi kebutuhan itu seperti apa yang kedua adalah langkah berikutnya adalah penetapan barang atau jasa ini pengadaan barang atau jasa ini aja pengadaan barang dan jasa aja masih banyak yang dilema ini masih banyak orang takut jangan ini konstruksi ini pengadaan barang nah kalau konsultan sudah jelas ini arahnya tapi kalau begitu ngomong konstruksi dan barang itu aja sudah ribut Pak ini contoh beberapa kasus contoh pengadaan kapal pengadaan kapal itu kalau kita lihat dia adalah pengadaan konstruksi di PPS 54 tahun dulu 2010 itu adalah pengadaan konstruksi tapi di PPS 16 itu tidak masuk dalam kategori pengadaan konstruksi akhirnya dibuat sekarang pengadaan kapal itu adalah pengadaan barang dengan pesanan begitu ini 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 jadi hal yang akhirnya banyak yang menjadi dilema pada saat teman-teman menetapkan barang pengadaan yang kedua cara pengadaannya ini juga ternyata banyak para PPK belum paham cara pengadanya apakah dengan tender apakah dengan purchasing apa dengan pengadaan langsung atau dengan pembelian langsung atau dengan suak lola ini banyak juga yang yang belum paham termasuk cara suak lola pun ternyata banyak PPK yang belum paham ini suak lola tipe 1 tipe 2 tipe 3 atau tipe 4 nah ini juga menjadi apa namanya banyak yang yang belum tahu untuk itu terus berikutnya adalah jadwal pengadaan kira-kira planningnya kapan waktunya kapan terus berikutnya adalah anggaran PBJ nah ternyata anggaran PBJ ini ternyata banyak juga Bapak Ibu yang PPKnya belum menganggarkan anggarannya hanya anggaran pengadaan barang atau jasanya saja tapi anggaran supportnya enggak ada biaya survey biaya biaya misalnya tender biaya pengumuman tender segala macam ternyata banyak juga yang belum menyampaikan kenapa keterbatasan anggaran juga kalau semacam itu yang tujuh baru langkah berikutnya adalah ada rencana jadi mulai dari 1 2 3 4 5 6 itu baru terakhir adalah diumumkan menjadi rencana umum pengadaan jadi RUP yang sekarang mendalam aplikasi sirup itu adalah merupakan 7 6 langkah sebelumnya ini nah 6 langkah inilah namanya makanya di dalam perlem 7 adalah terkait dengan perencanaan pengadaan yang baru akan muncul menjadi rencana umum pengadaan nah ini yang harus Bapak Ibu ada dokumennya jadi harus ada dokumennya nah selama ini banyak sekali yang punya dokumen hanya punya dokumen RUP rencana umum pengadaan tapi tidak punya dokumen identifikasi tidak punya dokumen penetapan tidak punya dokumen cara pengadaannya tidak punya jadwal bagaimana penganggarannya ini tidak ada nah ini yang saya ingin nanti begitu teman-teman inspektorat nanti membaca ini nanti harus bisa lihat mana dokumen RUP itu hanya daftar paketnya saja tapi semenjadi daftar paket itu apa saja yang menjadi dokumen pendukungnya jadi gak muncul tiba-tiba menjadi RUP saja tapi ada dokumen pendukungnya nah ini yang yang perlu nanti menjadi perhatian jadi disini ini adalah kondisi normal jadi mulai dari penyusunan identifikasi penetapan sampai ke munculnya menjadi RUP kalau kondisi tidak normal bagaimana kondisi darurat perlu gak RUP sekarang begini Bapak Ibu kalau kita berbicara secara regulasi kalau pada kondisi darurat misalnya contoh COVID misalnya kalau kita ngomong wah harus ada RUP nih ya itu juga wah terus kapan kerjanya kita nyusun RUP-nya ngumumin RUP-nya prosesnya nah itu kan lama makanya di dalam Perlem 13 dan apa tadi di SE COVID-03 LKPP disebutkan hanya tiga kebutuhan yang harus disiapkan di dalam perencanaan pengadaan adalah identifikasi kebutuhan analisa ketersediaan sumber daya dan penetapan barang atau jasa hanya ini jadi hanya tiga titik ini yang bisa kita lakukan untuk proses penanganan darurat jadi kita gak jauh wah harus ngomumin RUP-nya dulu enggak tidak tapi ini tapi ya tapi kita lihat nah jadi disini wajib enggak tidak ada kewajiban Pak jadi tidak ada wajib jadi kalau darurat nih enggak wajib kerjakan dulu kerjakan dulu siapkan identifikasi kita butuh apa terus caranya begini lewat penyedia atau lewat sekolah kita punya apa modal apa segala macam kalau enggak ada anggaran kita PPK dan KBM melakukan refocusing segala macam sambil proses itu karena ini urgent udah langsung menunjuk menunjuk penyedianya mungkin bisa melakukan penyedia atau melakukan suatu kewalahan jadi disini tidak ada kewajiban Pak Bapak Ibu harus mengumumkan RUP dulu nih karena darurat ini nah tapi disini saya tekankan ada transparansi pengadaan jadi perlu dalam rangka transparansi pengadaan biar masyarakat juga tahu anggaran-anggaran pengadaan yang dilakukan secara COVID tadi eh yang secara waktu itu perlu diinformasikan ke publik juga dalam rangka transparansi pengadaan makanya Direkturat Perencanaan Monev itu sudah memfasilitasi per 9 April itu sudah memfasilitasi di rencana umum pengadaan itu ada metode pemilihan darurat jadi sudah ada sudah ada jadi teman-teman kalau mengumumkan RUP-nya menggunakan metode pemilihan darurat tapi ungkatan tadi kata Mas Yudi anggarannya belum tahu nih programnya belum atu sub-outputnya belum tahu komponennya belum tahu bagaimana ini ya kalau memang belum ada ya jangan diumumin dulu kita kerja dulu kan sudah yakin nih PA keputuskan udah pengadaan masker siapa yang bertanggung jawab kira-kira butuh berapa kira-kira harganya berapa itu kan hasil identifikasi tadi kita undang penyedianya kan sesuai dengan SC COVID-03 tadi nah ini nah dalam rangka transparansi tadi itulah makanya LKPP sudah memfasilitasi rencana umum pengadaan itu ada namanya fasilitas untuk metode darurat dalam rangka transparansi aja tapi kapan di ininya ya jadi di umuminya ya jangan sekarang pasti belum ada anggarannya aja belum ada ya setelah disini bisa satu setelah PA KPA dan BPA melakukan penanganan darurat jadi penanganan darurat sudah selesai semua baru di umumin RUP kenapa itu kan urgent kalau kita ada dimikirin RUP dulu gak jalan-jalan atau sudah tersedianya anggaran begitu sudah anda anggaran berarti kan sudah ada nih proses kalau di APBN refocusing tadi anggaran-anggaran yang tadi diambilkan ke penanganan darurat sudah ada itu sudah ada keluar terbit dipa atau revisinya nah disitulah baru kita mengumumkan RUP kenapa sudah ada tapi kalau belum ada anggarannya kita tunggu dulu sampai selesai penanganannya sampai selesai revisi baru dilakukan pengumuman jadi sekali lagi dalam rangka transparansi tapi tidak ada kewajiban nah seperti di dalam PRP16 dan di PRM7 bahwa RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan atau revisi paket pengadaan atau DIPA atau DPA jadi ini yang dilakukan Bapak-Ibu begitu sudah ada hasil revisinya atau hasil revisi DIPA atau DPA baru kita umumkan kembali kenapa di dalam proses anggaran kita kan tadi begitu anggaran kita tadinya misalnya 10 miliar kan ada refocusing ada pemotongan pemotongan atau perubahan alokasi tadinya untuk kegiatan umum menjadi penanganan darurat jadi kan ada nah begitu sudah selesai prosesnya agak lama proses revisi itu pasti agak lama makanya penanganannya harus dilakukan begitu selesai penanganannya ternyata DIPA-nya baru keluar nanti dibayar juga kan nah disitu kita mengumumkan rencana umum pengadaannya nah kalau apakah masuk di dalam anggaran tambahan apakah memang ada anggaran kita yang direvisi di dalam revisi di dalam pengadaan tadi nah itu terkait dengan rencana umum pengadaan Pak nah saya diminta juga Pak Muji sedikit terkait dengan pengadaan langsung mudah-mudahan ini walaupun agak agak jauh dari tapi ini nyambung dengan proses rencana umum pengadaan disini di dalam perlem 9 tahun 2018 bahwa ada salah satu metode selain tanya adalah pengadaan langsung nah siapa yang melakukan adalah pejabat pengadaan yang dimana adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personal yang bertugas melakukan pengadaan langsung bisa penunjukkan langsung atau bisa melakukan purchasing nah nilainya adalah di bawah 200 juta untuk barang konstruksi atau jasa lainnya dan jasa konsol di bawah 100 juta nah apakah proses pengadaan langsung dilakukan secara elektronik kalau kita lihat di perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 pasal 3 bahwa pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia dilakukan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dan SPSE jadi harapannya adalah LKPP sudah memfasilitasi sistem pengadaan sangat langsung ada non-tender itu jadi sebenarnya disini saya ngomong kalau saya ngomong wajib nanti dosa makanya disini ada ketentuannya kalau memang sudah ada dimanfaatkan menggunakan secara elektronik makanya ada pengadaan tender ada yang non-tender berbasis aplikasi nah ini juga nanti buat teman-teman in-APIP inspekturat mengajak para PPK dan pejabat pengadaannya memproses pengadaannya menggunakan aplikasi non-tender tadi dalam rangka apa transparansi masyarakat tahu oh ini ada pengadaan ini pengadaan ini kan begitu nah ini yang Bapak Ibu yang saya sampaikan ini ada ada satu dua tiga empat lima enam nah enam ini yang menjadi hal yang harus dilakukan pertama adalah perencanaan pengadaan jadi perencanaan pengadaan yang tadi saya sampaikan ada enam atau tujuh tahap tadi itu harus dilakukan itu menjadi namanya dokumen perencanaan pengadaan jadi nanti auditor harus memeriksa mana dokumen perencanaan pengadaan salah satunya adalah isinya adalah RUP nah itu di perencanaan dokumen perencanaan pengadaan ini sudah diatur di perlem tujuh tahun 2018 terkait perencanaan pengadaan itu dokumen yang harus disiapkan oleh para PPK dan PA yang kedua begitu dokumen perencanaan sudah jadi sudah menjadi anggaran sudah diumumkan para PPK harus melakukan persiapan pengadaan begitu DPA-nya sudah di nah ini ada satu lagi adalah dokumen persiapan pengadaan apa saja isinya isinya HPS rancangan kontrak spek KAK ini ini juga menjadi dokumen jadi ada enam dokumen yang harus Bapak Ibu nanti PPK siapkan dan auditor periksa auditor temenin begitu yang ketiga adalah dokumen persiapan pemilihan selama ini ini yang jarang juga dilakukan oleh teman-teman dokumen persiapan pemilihan ini ini juga harus ada dokumennya Pak berikutnya adalah dokumen pelaksanaan pemilihan nah kalau dokumen pelaksanaan pemilihan biasanya ada dokumen satu bandel dokumen tender dokumen tender dokumen istilahnya dokumen penawaran penyedia evaluasi ada di situ itu kalau di summary tender summary lelang ada terus ada lagi adalah dokumen pelaksanaan kontrak dari mulai dari rapat sepenetapan SPBJ sampai ke serah terima terakhir serah terima terakhir disini adalah ada jadi ada dokumen ini ini menjadi satu kesatuan Pak jadi ini harus kita lakukan nah saya lihat banyak sekali di dokumen persiapan ada dokumen persiapan pemilihan masih terbatas dokumen pelaksanaan pemilihan ada pelaksanaan kontrak ada serah terima ada yang belum yang masih kosong itu masih dokumen perencanaan pengadaan yang selalu ditampilkan hanya RUP saja padahal kalau kita runtut adalah dari situlah nah ini penjelasannya dokumen persiapan pengadaan jadi disini PPK berarti kan kewenangannya PPK kalau persiapan PPK kenapa? disitu harus ada penetapan SPBJ kalau namanya penetapan berarti harus tanda tangan PPKnya ada penyusunan dan penetapan HPS berarti harus ada tanda tangan PPKnya penyusunan dan penetapan rancangan kontrak berarti harus ada kalau tidak ada penetapan berarti harus ada rancangan kontraknya ada tanda tangan PPKnya jadi ini harus dilakukan oleh teman-teman para PPK ya kalau ini saya yakin sudah ada ada HPS ada SPB karena memang sistem kita sudah mengatur itu tapi ini harus yang kedua adalah di dokumen persiapan pemilihan nah ini juga masih masih sangat terbatas ternyata banyak sekali kalau POJA mungkin sudah melakukan review dokumen persiapan pengadaan dia cek speknya dia cek HPSnya rancangan kontraknya tapi di pejabat pengadaan ternyata gak pernah melakukan review dokumen persiapan pengadaan Pak pejabat pengadaan terus apa saja yang selain review adalah penetapan metode penetapan metode pemilihan penetapan metode kualifikasi metode evaluasi penetapan metode penyampaian dokumen penetapan jadwal nah terus terakhir adalah penyusunan dokumen pemilihan ini harus disiapkan Pak ini menjadi dokumen tersendiri satu bandel begitu namanya dokumen persiapan pemilihan baru nanti ada dokumen pelaksanaan pemilihan kalau yang dilakukan oleh PPK purchasing pejabat pengadaan bisa purchasing bisa pengadaan langsung bisa penunjukan langsung di bawah 200 juta atau lepok jahat terus baru pelaksanaan kontrak mulai dari SPBJ sampai berakhirnya pemutusan kontrak terakhir adalah diserah terima nah tahapan inilah Bapak Ibu yang memang harus kita pegang disini itu nah ini tadi kalau kita jelaskan misalnya metode evaluasinya apa kalau pengadaan langsung misalnya harga terendah metode kalau pengadaan langsung biaya terendah karena memang hanya itu kalau yang lewat apa namanya lewat tender bisa menjadi sistem nilai biaya nilai ekonomis kalau konsultan kualitas dan biaya kualitas segala macam terus metode penyampaian penawaran nah ini dalam rangka persiapan ini ini harus dilakukan nah ini kalau ini satu file dua file segala macam ini menjadi ini adalah dokumen persiapan Pak jadi harus ada dokumen persiapan ini terus penyusunan tahapan jadwal tidak ada sangga kalau pengadaan langsung tidak ada sangga hanya klarifikasi terus penyusunan dokumen nah ini juga penyusunan dokumen kalau untuk pokja saya yakin mungkin udah agak udah rapi tapi penyakit pengadaan ini sering tidak konsisten antara dokumen pemilihan pengadaan langsung dengan KAK-nya KAK yang disampaikan oleh PPK ternyata berbeda yang dokumen disampaikan oleh Pokja antara kontrak rancangan kontrak dengan rancangan SPK-nya dengan dokumen pemilihan juga berbeda nah ini juga menjadi nanti perhatian baik para pejabat pengadaan PPK maupun auditor ini dalam rangka ini terus proses pengadaan nah disini pelaksanaan pengadaan untuk di bawah 200 juta itu ada dua cara satu adalah pembelian atau pembayaran langsung dengan buktinya hanya bukti pembelian atau kwitansi terus yang kedua adalah permintaan penawaran disertai klarifikasi negusiasi teknis harga dengan ini menggunakan SPK nah jadi di bawah 50 juta ini caranya di dalam Perlem 9 diatur caranya kalau Bapak Ibu sebenarnya di bawah 50 juta ini prosedurnya adalah pejabat pengadaan melakukan pemesanan jadi yang melakukan pemesanan itu harusnya pejabat pengadaan disini kalau urutannya begitu contoh kita beli karena di bawah 50 juta kita beli nasi padang jadi pejabat pengadaan ini pesen pak pesen nasi padang 50 bungkus kan begitu bahasa di dalam Perlem 9 ke penyedia terus penyedia datang kirim kirimnya bukan ke pejabat pengadaan langsung ke PPK ini pak 50 bungkus ini buonya ini kwitansinya terus PPK ngeluarin duit di dompetnya bayar dibayar itu itu di bawah 50 juta nah disini PPK dalam melakukan pengadaan langsung dapat dibantu oleh tim pendukung juga tadi kan gak mungkin nih pejabat pengadaan yang pesen nasi uduk nasi goreng misalnya begitu kan biasanya-biasanya bagian di dapur misalnya begitu ini juga menjadi harus ada ada dibantu oleh teman-teman itu termasuk yang menerima langsung misalnya gak mungkin kan PPK menerima tadi 10 bungkus gitu malah yang dititirkan di bagian itu nah itu kalau di bawah 50 juta tapi kalau di bawah 100 200 juta 50 sampai 200 juta atau konsultan di bawah 100 juta atau konstruksi di bawah 200 juta mekanismenya berbeda jadi caranya adalah pejabat pengadaan mencari informasi terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan begitu PPK sudah tolong dong adakan pengadaan ini sudah ada rancangan SPK-nya sudah ada SPEK-nya ada ini-nya ada HPS RAB-nya ada HPS-nya disini begitu menerima pejabat pengadaan adalah mencari informasi terkait yang akan dilaksanakan harga antara lain melalui media elektronik dan non-elektronik ini mencari yang kedua adalah dalam hal informasi dimaksud tersedia pejabat pengadaan membandingkan dua harga kalau tersedia pak kalau enggak tersedia yaudah abaikan gitu habis itu begitu sudah dapat harga pembanding harga pejabat pengadaan mengundang calon penyedia yang dianggap mampu diakinin mampu untuk menyampaikan administrasi teknis segala macam undangannya itu dalam dengan SPEK RAB gambar kalau memang ada gambar nanti calon penyedianya menawarkan administrasi teknis harga terus pejabat pengadaan membuka dokumen penawaran terus melakukan evaluasi administrasi teknis dengan menggunakan sistem gugur terus melakukan klarifikasi negosiasi untuk mendapatkan harga yang wajar terus ya nah dari hasil negosiasi lah nanti disepakati kalau memang hasil negosiasi ini gak sepakat dibatalkan mengundang pelaku yang lain nah setelah selesai semua pejabat pengadaan membuat berita acara hasil pengadaan nah setelah selesai membuat berita acara pengadaan pejabat pengadaan lapor ke PPK pak pekerja proses pemilihan pengadaan langsung di bawah 200 sudah selesai itu secara manualnya tapi kalau sudah berbasis sistem tinggal buat memo dari pejabat pengadaan ke PPK isinya adalah dilampirkan summary pengadaan langsung nah itu adalah proses pengadaan langsung nah ini bagaimana APIP nah disini saya lihat gambar di atas tadi bagaimana APIP memanfaatkan SPSE jadi teman-teman inspektorat APIP itu sudah bisa melakukan proses apa namanya monitoring pengawalan proses pengadaan itu mulai dari dokumen perencanaan pengadaan sampai ke serah terimanya jadi begitu RUP-nya sudah diumumkan teman-teman APIP sudah bisa melakukan pengawalan sudah melakukan pendampingan mulai dari pertama adalah dokumen perencanaan pengadaan apakah para PPK sudah menyiapkan kita lihat dulu di aplikasi sirupnya di aplikasi sirup itu sudah fasilitasi apa metodenya apa biayanya berapa ini benar enggak ini untuk belanja modal atau belanja ini sudah bisa dilakukan pengawalan dari awal jadi APIP ini sudah bisa melihat RUP-nya loh RUP-mu kok begini padahal nilainya misalnya diatas 200 juta ini kok ada 200 juta sudah dipecah-pecah jadi disini sudah bisa melihat begitu ini kok metode ini harusnya kan tender nih ini harusnya pengadaan langsung nih ini harusnya purchase nih ini sudah bisa dilakukan oleh teman-teman inspektorat ini yang kedua inspektorat juga sudah bisa melihat menggunakan berbasis aplikasi adalah persiapan pengadaan pada saat aplikasi PPK PPK pada aplikasi yang sudah dibuat itu pada saat begitu mau ada proses pemilihan PPK sudah menunjukkan dokumen persiapan HPE, spek rancangan kontrak itu bisa ini semua dalam menangkap probity audit tadi mulai dari persiapan proses persiapan pemilihan pun boleh disini lihat disini kok ini sudah siap belum mana dokumennya sampai ke serah terima jadi ini sudah dilakukan istilahnya sistem sudah disiapkan teman-teman dari inspektorat dari APIP tinggal bisa bisa monitoring dari mulai perjanaan sampai ke serah terima jadi pengawalannya sudah dari awal kenapa? kenapa dari awal? pada saat identifikasi kebutuhan termasuk penyusunan anggaran itu kan sudah dibahas itu teman-teman inspektorat APIP itu sudah ikut terlibat jadi sudah harusnya sudah dari awal ini nah ini pengawalan-pengawalan ini yang harusnya sudah dilakukan oleh inspektorat mulai dari perencanaan pengadaan sampai ke serah terima kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan Pak Mukhlis sebagai hostnya Pak Muji terima kasih saya kembalikan ke Pak Mukhlis halo makasih terima kasih Pak Muji mungkin mau menambahkan sebelum kita diskusi cukup cukup langsung diskusi Pak ya siap kita berikan kesempatan kepada Pak Iskandar Muda silahkan Pak ya ala Pak ya saya mau menanyakan tentang perencanaan pengadaan dari Dinas PUPR Kabupaten Mending Natal Pak oke siap silahkan di Perlem 7 tentang perencanaan pengadaan Perlem LKPP itu itu ada identifikasi kebutuhan kalau tidak salah identifikasi kebutuhan itu salah satu dokumen yang perlu yaitu Renja halo Pak ya silahkan jadi sebelum masuk Renja itu semua kegiatan-kegiatan yang kita masukkan itu adalah usulan-usulan yang dikumpul melalui Musren Bank seperti yang diamanatkan dalam Permendakry 86 2017 jadi gini Pak yang ingin saya tanyakan di dalam identifikasi kebutuhan itu dalam penyusunan Renja itu kan ada beberapa ada pagu indikatif dan ada target sebelum kita menyusun Renja itu apakah kita harus menghitung berapa biaya dan target yang dibutuhkan dalam suatu dalam suatu kegiatan yang merupakan usulan dari masyarakat gitu Pak jadi saya ingin menanyakan apakah semua usulan itu harus kita hitung dulu baru dimasukkan dalam Renja yang merupakan kebutuhan dari identifikasi kebutuhan dari perencanaan pengadaan mohon penjelasannya Pak itu saja siap Mas Fidi langsung terkait dengan identifikasi mungkin saya share sedikit ini ada form di Perlm 7 ya rencana kelihatan ya Pak Excelnya saya gedein dikit jadi di dalam Perlm 7 sebenarnya sudah dibuat ada namanya form identifikasi kebutuhan jadi yang disampaikan berarti kan tadi disini contoh kita pengadaan barang misalnya tadi disampaikan ada dari masyarakat jadi kan kita sudah melakukan identifikasi kebutuhan yang ada di masyarakat tadi berjalan proposal pengajuan atau kita melakukan identifikasi ya betul jadi kita melakukan ini semua nah ini dokumen ini lah salah satu dokumen identifikasi kebutuhan yang menjadi salah satu dokumen lengkap RUP tadi jadi disini harus diisi Pak ini mulai misalnya contoh kita mau pengadaan sapi misalnya masyarakat itu butuh sapi misalnya di daerah itu butuh sapi berarti kan ada kebutuhan barang disini nama apa ukurannya berapa kapasitasnya berapa jumlahnya barang berapa waktunya berapa siapa yang memakai yang menggunakan kira-kira ada di katalog tidak kira-kira protes tidak perkiraan biayanya berapa nah terus jumlahnya kira-kira butuh berapa kita sudah punya belum terus kita identifikasi juga supleinya tukang sapi yang jualan sapi itu banyak enggak disini dimana saja apakah di Lombo apakah dimana ini menjadi semua bentuk identifikasi jadi dokumen inilah yang menjadi harus memang kita miliki di dalam dokumen perencanaan pengadaan nah ini saya sampaikan ini sangat minim sekali masih sangat rendah teman-teman mengidentifikasi ini mungkin ada tapi sebenarnya formatnya tidak harus standar ini tapi ini yang dikeluarkan oleh LKTV boleh ditambahkan boleh dikurangi begitu Pak nah ini kalau barang kalau konstruksi misalnya kalau konstruksi nah ini ini ada jadi ini adalah misalnya kita mau masyarakat perlu pos jaga misalnya pos kamling misalnya ini kita berdasarkan renja pemerintah daerah berdasarkan yang kedua kan renjakan sudah jelas nih tahun depan kita mau membangun pos satpam misalnya ya atau pos kamling di 100 kecamatan nah kelompok masyarakat kan punya ini proposal-proposal nah ini yang menjadi dalam bentuk identifikasi ini yang yang harus kita lengkapin Pak kurang lebih itu Pak terkait dengan identifikasi ini ya Pak Mujim mau menembakkan oke identifikasi kebutuhan itu kalau sudah dimasukkan di dalam renja tapi renja itu kan kita susun berdasarkan usulan masyarakat yang sebelumnya kita kumpul dalam suatu musrembang baik di musrembang desa atau musrembang kabupaten atau provinsi atau nasional kan gitu Pak yang masuk dalam kalau di daerah kita sebut renja OPD kan gitu Pak jadi sebelum masuk ke dalam renja OPD kan ada usulan-usulan dari masyarakat ini khususnya konstruksi Pak yang saya pertanyakan apakah harus kita lakukan terhadap semua usulan-usulan yang disampaikan dalam musrembang itu artinya semua usulan itu sebelum menjadi renja apakah kita harus melakukan identifikasi kebutuhannya gitu Pak kalau saya membacanya apalagi ini kan usulan awal usulan awal dan kita juga punya patu anggaran kita maksimal berapa kan begitu pandu indikatif berarti kan jadi dari kelompok masyarakat tadi kan sudah mengajukan kita sudah ngumpulkan hasil identifikasi kebutuhan tadi misalnya anggap aja pembangunan jalan misalnya ya ini konstruksi ya pembangunan jalan ada di 90 kecamatan berarti kan kita sudah dapat identifikasi 90 kecamatan karena mereka sudah mengajukan proposal kita itu nah itu itu sebenarnya waktu saya gini Pak apakah kita harus membuat identifikasi itu secara maksudnya terperinci apakah dia panjang misalnya jembatan atau jalan berapa panjang jembatannya berapa apa namanya lagi kebutuhan biayanya gitu itu kan artinya sudah detail saya ini saya pertanyakan karena kemarin gini permasalahannya saya dalam pembahasan penyusunan renja 2021 ini ini kan merupakan identifikasi kebutuhan pak kalau disatukan dalam PNKPP nomor 7 ya betul kemarin ditanyakan dari Bapeda dari mana besaran angka yang kamu dapat dari situ sementara ini kan prinsipnya masih usulan yang mau diangkat dalam satu renja saya berdasarkan usulan saya bilang kalau sudah ini masuk dalam renja ya baru bisa saya hitung berapa kebutuhannya tapi besaran awal artinya identifikasinya kita dari masyarakat sudah ada besaran berapa biaya dan jenis pekerjaannya saya bilang ya enggak lah itu berarti tidak bisa kita jadikan patokan katanya gitu pak gimana kalau menurut saya begini begitu posisinya yang tadi kita sudah kita sebagai pihak yang mengumpulkan data kan kita sudah punya data data nah data itu yang akan kita kelola menjadi bentuk form identifikasi tadi akhirnya ketemu berapa kilometer jalan kan begitu nah ini juga menghitungnya bagaimana nah menghitung juga agak susah karena kan pasti berbeda-beda tapi kan kita sudah punya standar biaya umum daerah misalnya bangun jalan per kilometer itu berapa ya itu sebagai patokan dulu nah itu yang akan kita ajukan berdasarkan data berapa kelompok masyarakat berapa kecamatan berapa desa yang harus kita itu adalah bukti pak ini loh dasar kebutuhan ini nah itu rekapannya menjadi dokumen identifikasi tadi nah proposal-proposal dari kelompok masyarakat itu kan sebagai data dukungnya rekapnya yang yang ini yang nah nanti kalau ditanya kok ketemu jalannya jadi 50 kilometer nah ini ada misalnya dari kecamatan ini 5 kilo yang ini kan ada datanya tersebut kan proposal kurang lebih itu kalau menurut saya mungkin pak muci pak mukris bisa memberikan sekembahan pak muci mau menambahkan itu yang mudah nih pak mukris mungkin lebih pasnya nih ha? endah mas Udi mungkin mau menambahkan terkait dengan HSBBJ kayak gitu ya terkait dengan apa mungkin masih kisaran data dikalikan dengan harga satuan ya harga satuannya berapa gitu kalau mungkin pembangunan gedung per meter perseginya berapa masih seperti itu kali mas iya 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 pak ya mungkin masih tidak rinci hasilnya outputnya apa namanya apa isinya tidak rinci setelah dilakukan perencanaan gitu kan iya oke gitu pak ya ya pak muci menambahkan cukup cukup oke yang lainnya busri utami silahkan busri utami busri utami silahkan busri utami silahkan halo busri utami adakah suaranya tidak terdengar selanjutnya dulu ya Herman Sumanjaya silahkan pak Pak Herman Sumanjaya di klik unmute pak silahkan pak halo iya silahkan pak irman saya ya pak iya silahkan pak irman Herma Sianto pak iya bukan pak oke pak Irman dulu silahkan pak Irman belum nyambung nanti kembali silahkan pak Irma Sianto iya makasih pak kesempatannya yang pertama mungkin untuk pembicara pertama kalau gak salah iya ada tujuh tujuh itu ya pak tujuh tujuh tahapan kalau gak salah ya untuk menuju ke RUP nah dari tahapan-tahapan itu memang saya mencermatinya berarti harus ada dokumen atau hitam di atas putihnya seperti itu sebelum jadi langkah satu sampai enam itu nah halo pak silahkan pak Irma Sianto terus yang kedua mengenai tadi APIP pembicara kedua apakah APIP itu masuk ke ke sistem pak halo ke sistem iya ke sistem dengan ke sistem yang masuk ke ke sistem mulai mulai dari perencanaan sampai terus terima itu memantau terus gitu atau atau di luar hanya sebagai sebagai apa namanya tidak tidak masuk ke sistem atau ke akun itu gitu pak kira-kira seperti itu pak mas judi santosa terkait dengan dokumen tadi ada gak dokumen perencanaan dalam menuju sirup tadi mas judi baik terima kasih tadi sudah disambilkan juga sama APID ya bahwa ada tadi dokumen terkait dengan identifikasi kebutuhan kemudian penentapan barang jasa kemudian ada cara jadwal kemudian ada penganggarannya ini tentunya juga seharusnya disertai dengan dokumen hal tersebut untuk identifikasi dokumen tadi sudah disampaikan formulirnya seperti itu kemudian mungkin kita bisa tambahkan disana bahwa untuk yang sudah kita butuhkan ini loh identifikasi kebutuhan kita kemudian kan banyak ini identifikasi kebutuhan ini di masing-masing OWD tentunya banyak kemudian tentunya kita harus menentukan prioritas untuk tahun ini kira-kira prioritasnya apa dari sekian identifikasi kebutuhan pada tahun tersebut tentunya diselesaikan dengan anggaran nah di prioritas inilah kita akan menetapkan barang jasa apa saja yang akan kita butuhkan pada tahun ini setelah kita tetapkan barang jasanya oh ternyata anggaran kita disediakan sekian miliar tentunya tidak mungkin untuk mencukupi semua kebutuhan kita nah dari prioritas ini kita untukkanlah oh tahun ini kita akan mengadakan barang A, B, C, D konstruksi A, B, C, D nah dari konstruksi A, B, C, D ini tentunya nanti kita detelkan lagi dengan kira-kira caranya seperti apa misalnya tadi konstruksi ada jalan jalan tadi disampaikan nanti yang lebih tepat untuk jalan ini kira-kira apakah dengan penyedia ataukah kita lakukan dengan swaklola atau lagi mungkin ada pemeliharaan pemeliharaan gedung misalnya apakah ini juga dengan penyedia atau dengan swaklola kemudian metodenya seperti apa apakah nanti pengadaan langsung kemudian apakah nanti penunjukan langsung ataukah tender ataukah juga bisa tender cepat misalnya untuk jajah konsultasi tentunya bisa dengan seleksi misalnya kemudian setelah itu baru di jadwalnya jadwalnya kira-kira kapan akan kita manfaatkan tentunya yang lebih tahu adalah di OPD masing-masing contohnya misalnya kita membutuhkan jalan ini karena jalannya sudah rusak berat ini dibutuhkan di awal biar nanti produk-produk perkembangan jalan ini tentunya akan mempengaruhi kira-kira akan kita adakan kemudian setelah jadwalnya baru muncul yang namanya anggaran kira-kira dari kebutuhan kita yang banyak tadi anggarannya tersedia berapa anggaran yang kita alokasikan bisa jadi mungkin bisa menyelesaikan semua kebutuhan hanya butuh satu kilo ternyata anggaran kita cuma setengah kilo misalnya tentunya yang kita gunakan adalah untuk setengah kilo untuk setengah kilo selainnya atau 500 meter akan dilakukan pada pengadaan di tahun yang selanjutnya yang kurang itu pada kita adalah data kita yang sudah kita lakukan itu berapa yang kurang berapa yang belum berapa itu yang masih kita seringkali kekurangan contoh misalnya kita membutuhkan jalan desa itu secara proses kebutuhan itu sebenarnya adalah misalnya ini contoh saja 50 kilo tahun ini kita sudah bangun 10 kilo nah tahun depan kita rencanakan berapa ini yang kadang kita ada perotas lain di tahun berikutnya sehingga jalan yang seharunya kita alokasikan mungkin dalam 5 tahun 10 kilo sebelum itu sudah selesai akhirnya tidak terselesaikan inilah sebenarnya perencanaan itu juga ada perencanaan yang menengah sampai juga perencanaan di tiap tahunan yang kita masukkan di dalam rencan makanya sebelum perencanaan ini pasti ada hubungannya rencan tadi dengan RPCM kita ini yang yang kadang kekurangan kita di sini inilah pentingnya perencanaan itu sebenarnya di sana sehingga apabila ada kekurangan dan lain sebagainya kita bisa melihat dari sisi perencanaan mungkin itu mungkin ada bisa ditambahkan Mas Fidi mau menambahkan Mas Fidi mau menambahkan ya terkait dokumen dokumen tetap harus ada Pak karena dalam rangka makanya itu nama saya sampaikan tadi adalah namanya dokumen perencanaan pengadaan itu kalau itu bahasa kita harus satu bundle ada namanya jadi kita buat satu buku namanya dokumen perencanaan pengadaan yang disampaikan oleh Mas Fidi tadi sampai nanti identifikasi termasuk tadi prioritas mana segala menjadi sebuah dokumen nah itu yang nanti sebagai PPK sebagai pegangan PPK untuk pelaksanaan pekerjaan kenapa perencanaan ini kan harus klop mulai dari perencanaan sampai ke serah terima ya terakhir kan begitu RUP muncul kan itu sudah diserahkan ke masing-masing memang kita di RUP kan sudah pasti angkanya cuma segitu ya itu jadi dasarnya itu jadi kalau menurut saya tetap harus ada dokumennya makanya di Perlem 7 itu sudah sudah disiapkan form atau contoh dokumen perencanaan pengadaan itu yang harus kita lengkapi termasuk identifikasi seperti itu mayang barang cara penetapannya apakah ini pengadaan barang atau konstruksi apakah ini pusat kecil atau men kecil itu ada di dalam proses dokumen itulah yang menjadi nanti harus ditanggatangin Pak dokumen perencanaan pengadaan itu karena itu sebagai pegangan gitu ya Pak makasih Pak ini tadi Pak Mujisantos juga sudah share tuh terkait dengan dokumen yang disampaikan Mas Fidi tadi yaitu yang jelas di keputusan Deputi 2 nomor 10 tahun 2019 juga sudah saya share ke grup ya Pak Mujisantos mau menambahkan silahkan Instagram cukup Pak tinggal dibaca aja deputi tadi ya ada berapa halaman itu 60 halaman yang keduanya Pak ya baik pertanyaan yang kedua terkait dengan Afib ya di dalam sirup sistem rencana umum pengadaan memang tidak bisa akses ke dalam karena hanya di dalam saat ini fasilitasinya baru hanya di PPK dan KPA proses pengenputannya tapi itu akses rencana umum pengadaan bisa diakses oleh semua jadi para teman-teman Afib sudah bisa melihat sebenarnya kan Afib itu sudah punya wilayah kerja sudah bisa melihat peta-petanya itu sebenarnya sudah bisa terus setelah diproses rencana umum pengadaan tadi jadi hanya bisa diakses di luar hanya bisa melihat apa-apa jepakannya mana penyedianya menyesua kelola nah itu bisa diakses semua metodenya apa cara pengadanya berapa pagunya berapa semua bisa diakses makanya itu sebagai dalam rangka teman-teman Afib untuk bisa melakukan dari awal sudah bisa melakukan monitoring dan pendampingan dari awal ini salah kamu ini kurang pas ini kurang lurus ini begitu yang kedua ketika sudah masuk di proses persiapan pemilihan itu belum ada yang ada adalah di proses persiapan pengadaan sampai ke proses pemilihan penyedia sampai keserah keserah terima jadi begini kalau dimulai dari proses PPK persiapan pengadaan harus upload SPK rancangan kontrak itu terus sampai nanti POJAL menyusun dokumen terus proses pemilihannya terus keserah terima termasuk dokumen BASD itu sebenarnya sudah bisa teman-teman auditor itu sudah bisa lihat sebagai auditor itu sudah akses itu bisa lihat dari proses itu sampai keserah terima sampai BASD sampai berita acara pembayaran itu ada cuma cuma ini cuma saat ini PPK kita sama POJAL itu baru sampai di penetapan pemenang sanggah sampai di situ sampai SPBJ sama kontraknya tapi BASD itu belum banyak yang belum upload di dalam sistem tapi sistem itu sudah fasilitasi jadi begitu teman-teman auditor begitu sudah proses proses pemilihan selesai sampai BASD itu auditor itu bisa meminta akses ke LPSD untuk bisa melihat apa yang dilakukan oleh PPK sampai ke serah terima tadi dokumen BASD-nya segala macam itu kurang lebih itu Pak jadi sudah bisa mengakses itu Pak tapi itu setelah proses proses selesai Pak baru bisa melihat oke terima kasih akun auditor akun auditor ada akun auditor bisa yang digunakan oleh BPK BPK itu sudah sudah teman-teman BPK sudah selalu meminta itu sampai kemarin terakhir kami sudah minta ini kenapa para PPK-nya tidak input SPBJ-nya tidak menggunakan kontraknya tidak memasukkan dalam aplikasi kenapa biar saya tidak minta dua kali nah ini yang kemarin menanyakan begitu berarti teman-teman BPK sudah paham itu makanya ini harapannya nanti para PPK meng-input semua kontraknya SPBJ-nya pembayarannya di dalam sistem itu jadi satu jadi LKPP itu sudah memfasili satu kesatuan itu sistem itu harapannya mempermudah satu adalah nanti datanya gak hilang harapannya kan begitu karena pindah begitu kita pindah ke satker lain OPD lain bingung itu dokumennya mana baik kurang lebih itu Pak jadi juga memudahkan saat audit ya jadi tinggal masuk aja auditor ke sistem jadi kalau sistemnya sudah ada ya manfaatkan sistemnya jangan tanya nih ini pakai kontraktual atau pencatatan saja nih pengadaan langsung itu yang sering ditanyakan itu kadang-kadang oke lanjut Bu Sri Utami silahkan Bu tetap tidak nyambung Bu Sri Utami Pak Amirudin Tali Silahkan Pak Terima kasih Pak Halo Ya silahkan Pak Ya bersalam Suaranya kurang keras sedikit Pak Ya silahkan Yang sehubungan dengan pengimputan di sirup yang tentang pengadaan darurat ini dalam kondisi darurat nah itu kapan tuh kapan atau memang harus wajib karena tapi saya pikir harus wajib karena gak bisa diproses dalam aplikasi kita kalau gak di input kan sepaham saya seperti itu Pak nah kapan kapan itu itu pertanyaan pertama Pak kemudian pertanyaan kedua tentang yang dalam kondisi normal ini yang tahap di tahap cara penetapan penetapan boleh dijelasin lagi yang tahap yang ketiga ini dalam kondisi normal yang dalam kondisi normal yang tahap ketiga itu penetapan boleh dijelasin ulang Pak terima kasih Pak baik makasih Mas Ridi baik darurat tadi iya darurat jadi begini Pak maaf dengan Pak siapa tadi Pak Amir Pak Pak Amirudin Pak Amir jadi kalau darurat sebenarnya disampaikan tadi bahwa tidak kok ada kewajiban Bapak untuk meng-input RUB dan termasuk prosesnya proses ketika darurat itu prosesnya Bapak manual karena Pak kalau nanti lewat sistem Bapak nanti akan semakin kerepotan pekerjaannya sudah selesai prosesnya belum selesai pastinya atau masyarakat sudah teriak-teriak Pak jadi dilakukan manual itu jadi kita misalnya apalagi kalau kita membaca di SE COVID atau di SE 3B di Perlem 13 disitu bahwa kita ini hanya pesan dulu kalau konstruksi keluarkan SPBBJ rapat dengan penyedianya kamu siapin bangun ini misalnya begitu dengan COVID misalnya pengadaan masker nah disitu Bapak Ibu gak perlu nginput sirup dulu karena ini darurat orang udah terakhir yang gak ada masker jadi langsung pesen mana penyedia yang punya yang bisa canggup menyediakan masker kalau lihat di SE COVID adalah penyedia yang pernah berkontrak dengan pemerintah atau yang ada di katalog kalau memang gak ada kalau memang gak ada ya kita misalnya ternyata udah langsung ke UKM suruh njahitin masker misalnya kita bikin surat pesanan saja disitu saya perlu masker seribu nanti kurang lebih per maskernya berapa misalnya begitu jadi Bapak gak perlu ngumput RUP dulu udah darurat ini Pak nanti diomelin orang Pak apalagi prosesnya Bapak harus lewat LPSE waduh itu repot lagi belum pejabat nah di proses pengadaannya pun tidak lewat PPK tidak lewat pejabat pengadaan atau tidak lewat POJA langsung PPK PPK langsung keluarkan SPBJ kalau mengkonstruksi kalau barang dilangsungkan surat pesanan saya pesen nanti disitu surat pesanannya ada tanda tangan PPK-nya dan penyedianya dan disitu sanggup misalnya sanggup bahwa nanti diklarifikasi terkait dengan kewajaran harganya nah semacam itu jadi Bapak nggak usah takut dulu nggak usah diumumin dulu RUP-nya nah kapan nah ini sudah selesai nih ya dalam ulkana sudah selesai proses udah maskernya sudah di ini kan dibayar DIPA-nya sudah keluar DPA-nya sudah keluar baru Bapak umumkan saja dalam rangka transparansi ini loh bahwa kami dulu pernah mengadakan masker senilai 5 miliar misalnya ini RUP-nya tapi dalam kandar urat prosesnya kita nggak usah lewat LPC lewat manual pencatatan ya nanti nah nanti begitu sudah selesai sudah dibayar sudah aman semuanya baru BPK melakukan pencatatan namanya pencatatan non-tender dalam rangka untuk mengadministrasikan dulu pernah kita melakukan prosesnya kurang lebih gitu itu Pak ya Pak jadi artinya kan artinya kan harus di ujung sudah selesai pekerjaan sudah beres semua segala macam syarat baru di input di sirup setelah itu baru di dokumen-dokumen pengadaannya termasuk kontrak segala macam di scan kan baru dimasukkan kan masuk dalam pencatatan pencatatan non-tender iya Pak terima kasih itu kan untuk mengamankan Bapak juga dokumennya muncul suatu saat kalau ditanya ini ada dokumennya kedua Mas Fidi terkait dengan penetapan barang jasa oh iya kondisi normal tadi kalau kondisi sebentar saya lihat saya share power point penetapan barang dan jasa sebentar mana ini nomor halaman 5 selat 5 saya belum ketemu ini selat saya selat 5 iya Pak sebentar di selat 5 disini kalau kondisi normal ya normal ya berarti disini kan ada penetapan barang atau jasa jadi Bapak disini ada dokumen nanti yang menjadi Bapak itu menetapkan ini pengadaan barang atau jasa tadi itu jadi ada ada namanya jadi ini hanya menetapkan Pak jadi ada dokumen penetapan bahwa ini adalah pengadaan barang dan jasa nah kalau kita lihat di dalam Perlem 7 sebenarnya saya share lagi di Excel tadi di sini disini ada kita namanya disini di Perlem 7 tadi di Perdeputi 10 tadi ada tabel identifikasi nah disini ada namanya penetapan pengadaan barang dan jasa nah dia menggunakan apa jenis pengadaannya dia pekerjaan barang konstruksi jasa lainnya misalnya kita contohkan masker misalnya pengadaan masker misalnya nah masker nah ini lokal apa lokal misalnya ini sampai disini ada namanya jenis pengadanya ini pengadaan barang konstruksi atau apa barang nah ya kan udah jelas nah disini PPK melakukan tanda tangan Pak disini dalam rangka penetapan tadi jadi ini bukan hanya satu kalau bisa biar gak balik-balik dibuat ini beberapa item tadi ini yang ditetapkan menjadi jenis pengadaannya penetapan pengadaannya begitu Pak termasuk disitu adalah ada kodifikasi Pak pengadaan barang ini menggunakan kodifikasi apa KBLI apa KPKI apa itu Pak jadi itu yang harus Bapak lakukan pada saat penetapan dokumennya hanya itu tadi Pak berpisah bentuk Excel tadi itu ini adalah misalnya pengadaan masker berarti masuk pengadaan barang dia KBLI-nya misalnya 442 kalau pembangunan jalan misalnya SPU itu pada saat penetapan jadi Bapak sudah menetapkan memang masker ini masuk di kelompok apa divisi apa grup apa disuruh dengan KPKI-nya kurang lebih itu Pak terima kasih berdasarkan kebutuhan identifikasi kebutuhan barang tadi Pak ya iya betul ditetapkan barang jasanya betul Pak Mas Judisan mau menambahkan mungkin Mas Judisan mau menambahkan atau cukup boleh lanjut lagi Pak yang masalah tadi penetapan ya gimana Pak boleh boleh melanjutkan Pak tadi juga ada sikit tentang pengadaan kapal itu ya itu kami mengalami tahun lalu yang ada pengadaan di dinas kami dinas Perikanan Batam jadi itu boleh diperjelas lagi tadi aturan rujukan untuk bahwa dia itu adalah barang dengan pemesanan ya ya betul ya boleh boleh dijelasin lagi Pak baik Pak ya jadi emang begitu Perpes 16 tahun 2018 kami karena begitu baca juga di Permen PU tahun 2018 bangunan bangunan eh gedung dan bangunan negara kami tidak mendapatkan klausul itu di Permen PU 22 itu tidak ada jadi kalau dulu ada di Perpes 5 4 itu ada bahwa kapal itu masuk pekerjaan konstruksi tapi begitu Perpes 16 itu tidak muncul termasuk ke di Permen PU tadinya kan biar masuk ke di Permen PU ternyata di Permen PU tahun 2008 nggak muncul juga makanya kami tanyakan ke PU waktu itu ya karena bukan ruang lingkung kami jadi bukan tidak masuk ruang lingkung konstruksi Pak karena di Permen PU hanya ruang konstruksi yang gedung bangunan negara yang sesuai dengan ketentuan itu akhirnya kami konsultasi juga kami undang LKPP kita ngantikan FGD dan LKPP juga menyatakan memang karena sudah nggak masuk pengadaan konstruksi makanya menyatakan bahwa tidak masuk pengadaan barang dengan pesanan begitu nah kami juga komplain terus bagaimana bisa nggak kami ada konsultan perjana kan kami nggak bisa tahu gambarnya kayak apa jadi LKPP menyatakan bahwa pengadaan barang pun boleh ada konsultan perencana begitu Pak itu FGD kami waktu itu nanti regulasinya nanti harus saya lupa itu nanti harus dicari apa pasal berapanya atau apanya kurang lebih itu Pak yang kami lakukan waktu itu Pak Amri makasih siap siap makasih ya Pak Amri ya Pak terima kasih Pak oke Pak Muji ini sudah jam 15.00 di ADM DUM diberikan perpanjangan atau gimana Pak Muji saya menanggapi Pak Amiruddin tadi oke siap silahkan Pak mengenai pengadaan kapal tadi Pak jadi setelah keluar undang-undang 2 tahun 2017 ya di sana konstruksi adalah berkaitan dengan aspek bangunan aspek bangunan kapal kan tidak berkaitan dengan aspek bangunan maka dalam pepres 16 tahun 2018 ya bangunan hanya apa konstruksi hanya berkaitan dengan aspek bangunan maka tidak termasuk kapal tadi dalam konstruksi ya walaupun mekanismenya seperti Pak Widi tadi boleh ada perencanaan boleh ada pengawas dan sebagainya ya di dalam Youtube saya saya menjelaskan ini sebagai pengadaan barang tapi ada juga yang tidak sepakat dengan saya Pak itu pengadaan jasa lainnya silahkan jadi perdebatannya di barang atau jasa lainnya silahkan yang jelas tidak konstruksi lagi baik Pak mungkin di lama waktu 15 menit lagi mungkin banyak pertanyaan yang berminat kalau ada yang berminat berikan perpanjangan masih ada yang bertanya enggak kalau ada yang bertanya ditutup ini masih ada Pak Angga Satriawan silahkan Pak Pak Angga Satriawan suaranya suaranya terlalu terlalu kecil halo ya silahkan terasa ya ya baik terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas penyelenggaraan untuk acara ini bahwa memang sangat menarik ya untuk acara ini bahwa apalagi untuk kali ini pembahasan sirup di para auditor dan mungkin menurut saya lebih menarik lagi kalau ada pelaku pengadaan baik PPK pejabat itu lebih sempurna tanyakan pada saat ini yang pelaku utama adalah PPK pertanyaannya mungkin ada tiga yang pertama itu terkait dengan RUP bahwasannya dalam pelaksanaan anggaran RKKL atau DPA itu kan dinamis seberapa seringkah RUP itu akan dilakukan revisi dan batasannya seperti apa apakah ketika RUP berubah serta merta akan melakukan revisi RUP apakah kedua pelaksanaan dalam RUP melewati contoh misalkan di pelaksanaan konstruksi dijatuhkan mungkin Agustus pada saat Agustus terlewat itu terlaksana di September apakah harus dirubah revisi atau dibiarkan saat itu akan mekanisme di pemilihan itu terkait dengan revisi RUP yang kedua ini banyak terjadi di mungkin kami atau beberapa satger lain adalah pendelegasian PPK aplikasi sirup itu pendelegasian PPK hanya diizinkan sampai batas komponen satu komponen satu PPK ini ada beberapa permasalahan bahwa di kami ada komponen itu terdiri dari beberapa PPK dan itu secara sistem tidak diizinkan atau tidak mungkin dan secara struktur kegiatan itu tidak mau berbagi untuk kegiatan tersebut ini sehingga ada memang hanya untuk menggugurkan kewajiban banyak yang dipilih hanya satu saja yang mereka tidak sebenarnya ini memang konsep yang salah harusnya PPK harus dipilih salah satu diantara komponen tersebut nah ini solusinya seperti apa yang ketiga yang terakhir terkait dengan pengadaan barang jasa di bawah 50 juta ini memang secara aturan bahwa ada dibolehkan untuk pembelian langsung oleh pejabat pengadaan tapi dalam hal kami selaku pelaku memang wah tidak berbanding lurus dengan jumlah pelakunya contoh kalau tahun 2021 secara aturan mungkin akan dilaksan oleh murni oleh fungsional bahwa jumlah fungsional itu terbatas pengadaan 50 juta itu lebih banyak daripada yang di atas 50 juta karena para depanya memang pembelian kecil-kecil itu akan dilaksanakan pejabat pengadaan nah ini batasannya seperti apa apakah semua pengadaan barang jasa yang di bawah 50 harus ditangani oleh pejabat pengadaan termasuk mungkin pembelian ATK SDA atau fotokopi 500 ribu nah mohon penjelasannya terima kasih terima kasih Pak Angga Pak Fidi nanti berlanjut Mas Yudiri Pak Fidi baik terima kasih seberapa sering RUP harus dirubah ya kalau kita lihat di PRP 16 pasal 22 ayat 5 bahwa setiap ada perubahan atau revisi DIPA atau DPA kalau gak mau dilakukan perubahan ya jadi kalau ada 10 kali ya kalau gak mau 10 kali dirubah kenapa dalam rangka karena begini ada beberapa kasus itu itu tidak dirubah-rubah dari awal itu aja sampai terakhir itu penyedia itu nungguin ini paket kok gak tayang-tayang padahal itu tender-tender begitu ya komplain dia Pak kirim bersurat di RUP-nya ini-ini-ini tapi sampai sekarang kok gak ada tender ternyata setelah dicek itu dilakukan udah beberapa kali perubahan nah ini ya Pak dalam rangka transparansinya jadi setiap selesai revisi ya kita lakukan perubahan jadi memang itu yang agak repot juga tapi memang gak mau kepentingannya kewajibannya begitu jadi ya makanya kalau yang ngurusin PPK dan KPK kan gak sempat juga makanya kan boleh dibantu admin sirup atau operator sirup jadi itu nanti harus kita lakukan jadi tidak ada batasan berapa puluh kali sebab kalau nanti dibatasin Pak repot juga saya ingat dulu RKKL RKKL itu di DJA itu kan ada dibat sekarang ada ada warning jangan sering-sering revisi kan begitu malah ada penghargaan kalau yang sering revisi itu dapat nilai jelek kan begitu harapannya begitu juga kenapa harapannya adalah perencanaan kita dari awal makanya perencanaan kita awal itu harusnya udah mateng jadi gak sering berubah tapi kan kita lihat di lapangan kebijakan sering berubah ganti pimpinan ganti kebijakan mau gak mau berarti mau gak mau harus dirubah itu ya termasuk ketika metodenya jadwalnya kalau memang itu harus disesuaikan sebenarnya disesuaikan kalau tadi misalnya gini pengadaan disitu tertulis jadwalnya Januari padahal baru nanti akan dilakukan apa namanya bulan Agustus atau baru September kalau saran saya secara pribadi harus dirubah Pak walaupun itu hanya perkiraan perkiraan kenapa ini terkait dengan data kan kita punya data ini tahu bulan ini rencana apa saja kan sudah ada jadi data itu harusnya ada bulan ini ada berapa tender misalnya bulan Maret ada berapa tender kalau itu datanya tidak valid lagi ini kalau menurut saya perlu dilakukan perubahan tapi ada juga teman-teman gak usah dirubah gak berpengaruh apa-apa misalnya ya itu masing-masing tapi tidak di dalam ketentuannya tadi itu tidak diatur harus tapi kalau menurut saya secara pribadi karena itu terkait dengan data karena apa pimpinan itu kan tiap bulan minta data ada berapa tender bulan ini ada berapa pengadaan langsung bulan ini nah ini yang kalau menurut saya begitu kita kita cari di searching kalau kita punya udah punya sistem data Maret data itu kita bisa lihat Januari ada berapa tender ada berapa pengadaan langsung ada berapa cursing kan kurang lebih itu Pak Angga terus pendelegasian memang ini bukan hanya di Bapak semuanya sudah komplain ini terkait dengan pendelegasian ke PPK karena memang baru mengakomodir satu PPK tapi tapi begini ya kalau memang dalam satu kegiatan itu banyak PPK-nya direbukannya dulu kesepakatan Pak siapa PPK-nya yang diminta sebagai lead-nya lah nanti ngumumin seluruh paket itu gitu jangan nanti jangan ini diumumin ini enggak kan begitu jadi minta diantara beberapa PK siapa yang dianggap tua atau tua lah gitu ya sebagai lead tolong ini dibantu atau biasanya kalau yang tua enggak mau yang muda aja PPK yang muda suruh input semuanya disitu pendelegasiannya ke PPK disitu tapi kalau bisa karena ini adalah unangnya KPA dan PPK makanya mungkin buat dia ada surat bersama lah gitu tapi itu itu kalau mau legalitasnya tapi kalau enggak enggak juga kan begitu nanti nanti harapannya PPK ini yang punya tang jawab kenapa pada proses tender pun nanti PPK-PPK-PPK masing-masing itu bisa menggunakan akun itu Pak walaupun yang diumumin oleh PPK yang lain tapi PPK yang tender itu bisa membuat paket menggunakan RUP itu begitu ya itu itu kalau dari saya terakhir penggunaan 50 juta ya tadi kalau teman-teman keterbatasan fungsional PPJ misalnya ya ada pendelegasian jadi oke di bawah 50 juta yang kuitansi kita serahkan misalnya dari PPK-nya kita serahkan ke ke bagian kalau ATK ke bagian TU konsumsi bagian dapur misalnya itu ada pendelegasian itu tapi kalau memang kalau lihat dari PRM 9 itu adalah yang memesan itu adalah pejabat pengadaan tapi itu masuk pejabat pengadaan mau pesen nasi bungkus satu bungkus saja harus pejabat pengadaan kan ya agak repot juga ini kan nah makanya ini adalah pendelegasian mungkin PPK nah ini bagian yang beli nasi bungkus kamu yang pesan pesan-pesan kurang lebih gitu Pak Angga ya itu mungkin Mas Yudi atau teman-teman Pak Yudi mungkin mau menambahkan yang 50 juta tadi yang pertama adalah terkait dengan jadwal tadi Mas Yudi mungkin dengan pendapat bahwa kalau jadwal itu disesuaikan tadi kami ini mungkin malah menjadi sebuah untuk pengendalian Mas Yudi bahwa apabila jadwalnya misalnya Maret terus dilakukan Mei oh ternyata ini PPKnya mungkin kinerjanya harus lebih ditingkatkan misalnya bahwa diupayakan apa yang sudah kita masukkan di dalam RUP itu bisa dipenungi ini juga sebagai warning bagi tahu pengadaan-pengadaan yang terlambat itu dimana nanti bisa stressing untuk diadakan perbaikan ke depannya jadi mungkin tinggal melihat sisi dimananya kita akan menempatkan kemudian yang kedua terkait dengan masalah pembelian langsung tadi menurut pandangan kami di dalam urutan tadi ada 1, 2, 3 dan atau nah ketika kami keterbatasan misalnya di kami itu untuk jabatan fungsionalnya nanti kita bicarakan nanti di 2021 itu hanya sekitar 11 orang sementara OPD yang harus dilakukan pelaksanaan pengadaan langsungnya itu ada 28 OPD ini tentunya kita akan kesulitan apakah ini akan akutabel ketika yang memesan itu adalah pejabat pengadaan sementara dia sendiri itu tidak melaksanakan secara langsung ini kemarin kita diskusikan kemudian sampailah kita pada kesimpulan alangkah baiknya untuk pengadaan-pengadaan mungkin untuk khususnya barang dan jasa lainnya yang kiranya tidak membutuhkan negosiasi seperti jasa konsultasi maupun jasa konstruksi yang di bawah 50 juta silahkan dikembalikan kepada PPK kepada siapa nanti dia akan melakukan pembesaran tersebut toh nantinya sebagai buktinya bahwa di bawah 50 itu cukup kwitansi dengan tanda tangan PPK yaitu sebagai bukti bahwa sudah terjadi kontrak di sana sudah terjadi serah terima itu yang menjadi dasar kami sehingga untuk pembelian di bawah 50 mungkin bisa langsung dilakukan oleh PPK sementara PPK bisa mendelegasikan kepada seperti yang disampaikan mas Biji tadi mungkin kalau ATK di bagian TU silahkan personil di bagian TU siapa yang melakukan atau nanti butuh nasib bugus nasib padang misalnya silahkan di sana seperti itu mungkin itu tambahannya makasih mungkin jangan-jangan pesen nasib padang pejabat pengadaannya enggak ikut makan karena hanya memesankan saja baik mas Biji ada satu pertanyaan batasan yang harus dilakukan probiti audit terhadap RUP dalam tahapan perencanaan mas Biji ini bu baik sebenarnya kalau kita kan begini teman-teman auditor Apif kan sudah membuat peta peta risiko jadi kan sudah punya wilayah kerja kita lihat di RUP misalnya di OPT atau di Satger dari situ kan kita bisa melihat peta risiko peta risiko mana di antara rencana-rencana ini yang punya risiko bermasalah jadi kita sudah punya mitigasi nah dari hasil mitigasi lah nanti kan kita sudah dapat prioritas 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah karena ini sudah menjadi wilayah kerjanya Apif kalau menurut saya tidak ada batasan semuanya harus masuk karena dia sudah wilayah kerjanya dia cuma nanti mungkin urgenitasnya yang mana yang akan diambil yang kita fokus ini RUP-nya ini kan begitu karena di RUP pun sebenarnya tadi itu RUP ini kan sebagai dokumen dokumen perencanaan yang tadi itu dengan data dukungnya karena apa nanti berikutnya itu kan ada pelaksanaannya Pak kan ada pelaksanaannya baik itu tender pengadaan langsung atau apa kan sudah ada pelaksanaannya itu ada serah terimanya kan ada serah terimanya ada nanti terakhir ada setelah serah terima ada pencatatan ada pemeriksaan oleh PPHP ada pencatatan aset jadi berarti RUP sampai ke serah terima sampai ke pencatatan itu menjadi satu sinkron sebenarnya kenapa jangan karena kita selalu fokus yang gede yang kecil-kecil ini ternyata sampai pencatatan asetnya bermasalah akhirnya jadi temuan juga oleh inspektorat asetnya enggak benar nih karena setelah dicek enggak sesuai dengan rencana awalnya misalnya begitu jadi kalau menurut saya semua begitu ada wilayah kerja teman-teman sudah bisa melihat RUP-nya sudah bisa dipetakan mana-mana yang 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 darurat yang urgent mana yang menjadi perhatian masyarakat yang menjadi ini nah ini yang nanti akan menjadi petanya teman-teman di APIP itu kurang lebih sih Pak ini tinggal satu pertanyaan dan waktu juga lewat sedikit Kasian nih sudah angkat tangan dari tadi Pak Layung Sari ya silahkan baik terima kasih waktunya kedengaran ya Pak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Sari dari Kota Bogor jadi tadi hasil dari sharing ini sih saya berusaha bahwa sebetulnya tidak ada aturan ya belum ada aturan tentang kewajiban dalam rangka menurunkan RUP terlebih dahulu terhadap penggunaan dana untuk profit ini tapi kemudian apa namanya arahan mungkin arahan KPK ya kemudian ada yang beradalah bahwa ini dalam rangka transparansi artinya kita di Pemuda harus punya sikap sikap kita terhadap hal ini seperti apa kalau toh misalnya nanti oke kita akan umumkan tentunya secara teknis harus ada yang kemudian dibahas lagi atau dilakukan lagi karena ini khususnya untuk BTT ya karena kami di Bogor itu semua anggaran penggunaan profit ini itu diambil dari BTT nah apa bisa di share di sini apa namanya kira-kira alternatif teknisnya kalau toh mau diumumkan seperti apa karena sepertinya kan PA-nya di BKAD kemudian PPK-nya di perangkat daerah itu nanti teknisnya seperti apa kalau saya terbayangin misalnya apakah memungkinkan nanti kita bikin seperti entitas OPD tersendiri gitu ya hanya untuk mengumpulkan bahwa kalau ditanya Pak Kabobor itu punya berapa anggaran ini loh tinggal lihat saya di RUP-nya bahwa ada sekian dana COVID BTT yang terbagi menjadi beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa OPD itu yang baru terbayang di pikiran saya kira-kira apakah memungkinkan seperti itu atau mohon sharing-nya kira-kira alternatif secara teknis pengumuman di sirupnya nanti seperti apa kira-kira apakah melibatkan BPKAD tentunya dengan OPD-OPD-nya atau cukup di BPKAD semuanya atau seperti apa mungkin itu pertanyaannya berarti ini Mas Yudi deh karena terkait dengan APBD ya Mas Yudi mungkin bisa mungkin apa namanya menyampaikan lah terima kasih atas pertanyaannya tadi memang sempat kita jadikan diskusi ini ada dua hal memang kalau untuk penanganan COVID yang struktur anggarannya itu ada dibelanja langsung itu tidak ada permasalahan karena sifatnya dia hanya realokasi dari anggaran yang sebetulnya dibuat kegiatan A dibuat kegiatan B sehingga program dan kegiatannya tetap dapat difasilitasi di dalam aplikasi sirup namun ketika kita beranjak ke BTT kemarin juga sempat kita coba tadi kita coba bagaimana dengan BTT ini yang mana anggaran keseluruhannya secara global itu ada di BPKAD misalnya sekian M sementara untuk pelaksanaannya itu contohnya untuk dinas kesehatan miliar untuk dinas PUPR misalnya sekian miliar untuk dinas sosial sekian miliar ternyata di sana itu tetap di dalam aplikasi sirupnya itu menghendaki adanya program dan kegiatan meskipun di dalam pilihan untuk apakah itu itu didarurat pengadilan sundasinya tetap ada nah ini yang kemarin akhirnya apakah mungkin untuk BTT ini kita masukkan kemudian untuk program dan kegiatannya harus dimasukkan kemana sementara sirup setau kami itu membutuhkan program dan kegiatan untuk bisa dilakukan pengumat apabila tidak dipilih program dan kegiatannya itu tidak akan mau masuk paket yang kita susun tadi nah itu yang persoalan pertama dan yang kedua mungkin ada alternatif lain semisal misalnya untuk transparansi bagaimana kalau misalnya bahwa dana BTT ini kita umumkan mungkin satu lewat website mungkin ya bahwa dana BTT kita itu sekian miliar dengan perincian untuk penanganan darurat misalnya dari kesehatan sekian miliar kemudian untuk pemulihan perekonomian sekian miliar kemudian untuk yang jaring pengaman sosial sekian miliar itu tentunya bahwa di dalam sirup yang tidak memungkinkan kita masukkan kita mempunyai alternatif lain sebagai bentuk transparansi kita kita umumkan sehingga paling tidak mungkin ini dianggap salah oke secara tahapan mungkin salah tetapi kita mempunyai alternatif lain ini loh solusinya bahwa kita pun menyampaikan ini belanja kita dari BTT untuk penanganan covid ini kemudian nanti setelah itu pun akan kita kita sampaikan juga dari anggaran yang sudah ada tadi sudah terrealisasikan sekian untuk pengadaan ini pengadaan ini itu saya rasa bisa dijadikan alternatif apabila di dalam RUP-nya nanti tidak bisa dilakukan input terhadap kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh BTT paling tidak masyarakat itu menghargailah oh upaya ternyata pemerintah dana ini berupaya untuk transparan meskipun di dalam sistem belum bisa di fasilitasi oleh sistem tersebut mungkin itu atau ada tambahan yang menambahkan silakan karena saya sebenarnya memang belum tidak paham banget BTT karena kita orang pusat BPN jadi kalau sebenarnya begini sebenarnya bisa juga kita menggunakan mekanisme sebenarnya sumbernya BTT itu dimana misalnya ada di belanja tidak langsung enggak maksudnya uangnya itu dimana sebenarnya kalau menurut saya di PQAD saja disitu jadi disitu diumumkannya kalau menurut saya tadi itu Kanada itu kan banyak PPK misalnya kan kita umumkan disitu saja bahwa kita punya anggaran untuk COVID ini untuk Kemenkes misalnya untuk Dinkes kalau menurut saya disitu kalau menurut saya karena kan sistem kita belum memfasilitasi tadi itu itu opsi pertama jadi kita dari PQAD yang harus mengumumkan bahwa kita punya anggaran ini kan hanya menginformasikan dalam rangka transparansi itu yang kedua adalah nah nanti masing-masing dari dinas-dinas yang sudah dikasih itu nanti karena sistemnya belum mengakomodir program dan kegiatannya ya kita apa namanya umumkan di website kita bahwa kita dapat dari PQAD senilai segini jadi PQAD nya umumkan secara globalnya di dinas-dinasnya umumkan perdi webnya dalam rangka transparansi saja ya mudah-mudahan nanti LKP memfasilitasi untuk itu tapi sampai sekarang belum tapi yang fasilitasi yang ada adalah baru metode pemilihan saja darurat lebih itu Pak kalau kalau masuknya belanja langsung mungkin sangat mungkin ya betul makanya itu darurat oke Pak Muji mau nampakan ya terima kasih jadi ini adalah dalam langkah transparansi ya prinsipnya itu transparansi maka semua yang dipegang anggaran diumumkan yang itu melalui pengadaan diumumkan semuanya tapi sampai saat ini LKPP belum ada ini kalau dalam APBN namanya BUN 99 Bendaraan Renngum Mata Anggaran 99 letaknya di Kementerian Keuangan letaknya di Kementerian Keuangan kalau PTT itu letaknya juga di Kementerian Keuangan Daerah BPA Badan Keuangan Daerah dan Aset ya di sana di sana dia punya satu keranjang nilai ya itu bisa diperlukan di siapa saja DINKES dan sebagainya ya sebaiknya memang tadi saya sepakat dengan Pak Widi bahwa ini adalah di BWA KD ya diumumkan di sana penggunanya tapi mungkin dalam aplikasi masih kesulitan ya menggunakan program dan kegiatan tadi bisa gak dibuat keretan dan sebagainya nah ini masalah LKP sampai sekarang belum ada ya saya sepakat tadi dengan Pak Yudi tadi ya buatlah website jadi intinya kita terbuka lah gak ada yang kita tutup-tutupin gitu itu aja Pak Wulis terima kasih ya makasih Mas Yudi closing statementnya ya terima kasih sudah sampai sejauh ini acara diskusi kisah mungkin sebagai closing statement akan pengadaannya juga dapat berjalan dengan baik tentunya dari pelaku pengadaan perlu kerjasama dengan APIP dalam hal ini adalah Inspektora nah selama ini untuk RUP kemudian yang disampaikan Pak Asbidi tadi bahwa terkadang itu ada beberapa hal yang tidak didukupi RUP-nya belum semuanya dimasukkan terutama yang Swaklola biasanya nah ini tentunya perlu kita bangun bersama-sama agar para PPK maupun di OPD atau Organisasi Perangkat Daerah itu mengumumkan semua terkait dengan anggaran belanja langsungnya di dalam RUP sehingga akan kelihatan sekali bahwa oh ternyata ini memang dibutuhkan sebagai bentuk transparansi juga sebagai bentuk pengendalian ternyata belanja barang jasanya adalah sekian nah ini yang sekiranya mungkin nanti bisa disampaikan oleh Bapak Ibu yang berasal dari Inspektorat agar ini juga menjadi perhatian bahwa semua belanja barang jasa alangkah baiknya kalau semuanya diumumkan dalam RUP itu mungkin dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat bagi kita dan menjadi amal baik kita apalagi di hari ini adalah di bulan nomadum terima kasih mas Fidi closing statement baik terima kasih yang pasti kita bekerja dengan niat ibadah jadi apapun yang kita lakukan kita tidak berpikir yang tidak-tidak baik nanti dari segi PPK pejabat pengadaan POJA maupun di auditor kita bekerja itu untuk negara untuk masyarakat kita bekerja yang terbaik kurang lebih itu saja terima kasih terima kasih Pak Mujisan Tso terima kasih jadi kegiatan RUP adalah dalam rangka transparansi begitu transparansi ada maka semua yang disana nanti bisa menjadi bahan analisa bahan analisa sehingga nanti bisa pilihannya adalah konsolidasi sehingga kita tidak sibuk pengadaan sibuklah pada kinerja jadi bisa kita konsolidasi banyak menjadi alternatif sehingga nanti kita tidak sibuk pengadaan sibuklah pada kinerjanya jadi kita belajar pengadaan bukan untuk sibuk pengadaan sibuklah pada kinerjanya terima kasih kepada Pak Yudi Pak Widi dan Pak Mules salam pengadaan wassalam terima kasih Pak Mujie Pak Fidi dan Pak Yudi Santoso Alhamdulillah kegiatan kita berjalan baik dan saya ingatkan Bapak Ibu yang hadir untuk mengisi daftar hadir sesuai dengan yang saya share karena ini akan menjadi apa namanya nama yang ada di sertifikat nanti sertifikat akan kami sampaikan di grup MS share PPJ 4 dan 5 terima kasih saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam apa namanya menyampaikan dan ada kekurangan mohon maaf terima kasih selamat menjalankan ibadah kuasa saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kembali dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mama suri Terima kasih.